Hal ini menunjukkan kebesaran hatimu ketika Anda disakiti, Anda masih bisa mendoakan mereka. Ketika Anda dilukai, Anda masih bisa mengucapkan berkat bagi mereka. Inilah yang membuat Tuhan beranjak dari singgah sananya, taktanya, dan segera memberkati Anda dan memulihkan musuh Anda. Berdoa adalah sarana komunikasi menerima anugerah Tuhan. Berdoa bagi musuh adalah sarana komunikasi agar musuh menerima anugerah Tuhan. Berarti kalau Anda tidak pernah berdoa bagi musuhmu, maka Anda sedang melepaskan kutuk bagi dia. Hal ini menunjukkan kebesaran hatimu ketika Anda disakiti, Anda masih bisa mendoakan mereka. Ketika Anda dilukai, Anda masih bisa mengucapkan berkat bagi mereka. Inilah yang membuat Tuhan beranjak dari singgah sananya, taktanya, dan segera memberkati Anda dan memulihkan musuh Anda. Jadi mulailah berdoa bagi musuhmu, bersyafat bagi lawanmu, ucapkanlah berkat bagi seterumu, maka Anda akan hidup di dalam cakrawala anugerah Tuhan. Kita belajar yang pertama bagaimana sikap kita kepada musuh, yaitu dengan mendoakan mereka. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada musuh? Mencari celah agar tercapai perdamaian. Setelah kita mendoakan mereka, lalu langkah berikutnya kita berusaha cari celah agar bisa berdamai dengan lawan kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berdoa saja yang tidak cukup. Kita harus melakukan sebuah tindakan. Cari jalan agar bisa diam dengan rukun, bukan diam-diaman. Jangan sampai tidur satu ranjang diam-diaman, kerja satu tempat diam-diaman, pelayanan satu gereja diam-diaman. Makanya masalah tidak beres-beres. Jangan cuma KTP kita punya tulisan RT, rukun tetangga. KTP kita punya tulisan RW, rukun warga. Harus sikap kita juga bisa rukun dengan musuh kita. Roma pasal 12 ayat 18 dalam firman Allah yang hidup dituliskan, Janganlah bertengkar dengan siapapun. Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Firman Tuhan berkata, usahakanlah hidup di dalam perdamaian dengan setiap orang. Berarti termasuk musuhmu. Kamu harus bisa hidup damai dengan dia. Supaya tidak bertengkar terus. Tidak diam-diaman terus. Kita harus ada upaya untuk berdamai. Harus ada usaha. Usaha itu harus ada mau capek. Mau upaya. Harus dipikirkan solusinya. Sehingga bisa terjadi perdamaian. Kalau saya kehilangan HP, saya tidak mungkin diam-diam saja. Maka saya bisa menemukan HP itu dengan sendiri atau berdoa kepada Tuhan. Kembalikan HP itu ya Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab, yang punya kaki, siapa HP atau kamu? Yang punya kaki dong. Yang berusaha untuk mencari, yang mendekat. Jadi saya akan menghentikan kesibukan saya. Dan saya akan berusaha untuk mencari HP itu di meja kerja, di laci, di koper, di kamar, di manapun, dan bahkan di dalam mobil, dan sebagainya. Cepat atau lambat, kalau saya berusaha untuk mencarinya, saya akan menemukan HP itu yang hilang. Sama hal dengan perdamaian. Harus dipikirkan jalan keluarnya dengan minta waktu ketemu sama dia. Secara empat mata, sampaikan permintaan maafmu kepadanya walaupun Anda merasa benar. Karena hal ini menunjukkan kerana hatimu dengan meminta maaf. Ataupun Anda menjemput bola, lalu bicara dari hati ke hati, supaya ada solusinya ke depan, tidak lagi saling bentrokan. Seandainya Anda masih menemukan kesulitan, Anda bisa ajak berantara, seorang perantara. Seperti pemimpinmu, atau orang yang dia dengar, dan bisa bantu untuk memperdamaikan hubunganmu dengan musuhmu. Kecuali Anda sudah berusaha untuk minta ketemu, dia menolak. Itu beda cerita. Tugas kita adalah mengampuni. Urusan orang itu mau menerima, tidak menerima, itu urusan orang itu sama Tuhan. Sebab tugas kita mengampuni, hati kita beres, tidak ada ganjalan, maka doa kita tidak terhalang. Matius pasal 5 ayat 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sungguh diberkatilah Allah, orang yang selalu berusaha mendatangkan damai di antara sesama. Karena mereka lah yang akan disebut anak Allah. Wow. Kunci untuk hidup dalam anugerah dan pembelan Tuhan ketika kita berhasil menjadi pembawa damai di antara sesama. Maka kita akan disebut anak-anak Allah, dan bukan anak-anak Troublemaker. Bedanya Troublemaker dengan Peacemaker adalah, Peacemaker adalah seorang pemberi solusi. Masalah besar, dia bisa bikin jadi kecil, dan masa kecil dia bisa bereskan. Sedangkan Troublemaker adalah si pencetus masalah. Dia bisa membuat yang gak ada masalah, jadi bisa ada masalah. Masalah kecil bisa dibesar-besarkan sama si Troublemaker ini. Nah, Anda dibayar mahal bukan karena Anda pinter menemukan masalah. Anda dibayar mahal karena Anda pinter menyelesaikan masalah. Kenapa Anda pergi ke dokter? Karena dokter pinter bukan cuma mendiagnosa penyakit kita, atau pinter menemukan masalah kita, tapi juga pinter mengobati masalah sakit penyakit kita. Jika dokter tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah penyakit kita, maka kita gak sungkan-sungkan mencari dokter yang lebih mahal. Sekalipun berada di kota yang lain atau di luar negeri, agar kita bisa keluar dari masalah sakit penyakit yang kita hadapi. Jadi orang dibayar mahal bukan karena orang itu pinter menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pinter menyelesaikan masalah. Jika Anda sering membawa damai, menyelesaikan masalah hubunganmu dengan lawan, maka Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk membayar Anda dengan harga yang mahal. Agar dunia ini become a better place. Agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Karena goal daripada doa Tuhan Yesus, yaitu bumi harus seperti di surga. Damai merupakan sebuah syarat atau kondisi yang kita butuhkan agar kita dapat menikmati hidup ini. Sulit untuk kita bisa menikmati hidup, kalau kita sendiri gak bisa merasakan damai terlebih dahulu di hati kita. Dan itu semua gak bisa terjadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan musuh kita, maka biar gimana pun, sekalian kita punya banyak karta, pendidikan tinggi, posisi baik, kita akan hidup di dalam kekecewaan. Kita akan hidup di dalam kepahitan, kita akan hidup di luar damai sejahtera. Jadi kita belajar yang kedua bagaimana kita bersikap kepada musuh, mencari celah agar tercapai perdamaian.